Halo selamat datang kembali di channel youtube saya pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar OSS semoga pertanyaan bapak ibu sekalian ada di video kali ini ya Oke sebelum dimulai saya mau info terlebih dahulu terkait adanya perubahan jam layanan BKPM atau badan koordinasi penanaman modal yang berlaku mulai 22 Juni 2020 untuk pelayanan tatap muka dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3 sore untuk jam istirahat Senin sampai Kamis itu dari jam 12 sampai 12.30 sementara di hari Jumat jam 11.30 sampai 12.30 oh iya sebelum bapak ibu datang ke kantor layanan BKPM jangan lupa untuk melakukan pendaftaran online ya silakan bapak ibu login dan masuk ke laman antrian.bkpm.go.id garis miring pendaftaran bapak ibu silakan melakukan pendaftaran disini mungkin sebelum datang ke BKPM ingin melakukan konsultasi secara online melalui telpon bisa langsung hubungi call center layanan OSS di 0807 12576 atau melalui fix line di 021-525-2008 extension 2576 dan untuk konsultasi seputar fasilitas penanaman modal bisa di 021-525-2008 extensionnya 2412 oke kita langsung masuk ke pertanyaan pertama oh iya sebelum masuk ke pertanyaan sudah dikiranya bapak ibu sekalian untuk bisa klik tombol subscribe-nya bunyikan lonceng dan juga share ke rekan-rekan yang lain silakan tinggalkan komentar setelah menyaksikan video ini oke masuk ke pertanyaan pertama ini pertanyaan yang dasar sekali sangat basic sekali tapi sering ditanyakan oleh pelaku usaha kenapa harus punya OSS apa sih OSS apa yang dimaksud dengan OSS OSS atau online single submission ini digagas oleh pemerintah kita untuk memotong atau memangkas birokrasi pada saat pembuatan perizinan pertanyaan selanjutnya bagaimana cara mendapat akun di OSS ini mudah sekali bapak ibu silakan bapak ibu masuk ke website oss.goidid disini nanti ada tombol menu daftar atau masuk pada bagian atas nanti bapak ibu klik tombol disitu untuk melakukan registrasi jadi kurang lebih tampilannya seperti ini website-nya nah di atasnya sini ada tombol daftar atau masuk jika kita klik nah kita ada formnya form login username dan password nanti diisi jika sudah memiliki passwordnya ya kalau belum klik tombol daftar nanti tinggal diikuti saja instruksinya disitu masukkan nama NPP dan sebagainya mudah saja kok oke kembali ke pertanyaan berikutnya dimana saja pelayanan OSS tata muka dapat dilakukan untuk pelayanan OSS tata muka ini dapat dilakukan di seluruh PTSP yang ada di Indonesia artinya bisa dilakukan di kantor pusat dan seluruh DPM PTSP yang ada di provinsi kabupaten dan kota tapi tetap harus diingat bapak ibu sebelum datang harus melakukan registrasi secara online pertanyaan selanjutnya sektor apa saja yang wajib membuat izin berusaha melalui OSS pada dasarnya semua pelaku usaha yang melakukan usaha di Indonesia harus mempunyai izin berusaha sektor yang dikecualikan minerba, migas, dan keuangan pertanyaan selanjutnya bagaimana mengulang proses pembuatan MIB yang salah input data jika bapak ibu ada salah input data bapak ibu bisa melakukan perubahan tersebut di menu perubahan pilih jenis usaha dan pilih data yang akan dirubah kurang lebih seperti ini jadi di menu perubahan ini ada 4 menu misalnya non-persorangan ini jenis-jenis data yang bisa bapak ibu rubah di persorangan ini jenis yang bisa bapak ibu rubah kemudian usaha lainnya dan juga ada yang bisa dirubah di izin usaha menengah kecil atau IUMK ini jika bisa dirubah jadi ada di menu perubahan ada 4 jenis ini oke pertanyaan selanjutnya bagaimana cara update profile perusahaan pada data AHU perusahaan tidak bisa melakukan update profile silahkan bapak ibu datang ke notaris yang sudah ditunjuk untuk melakukan perubahan yang bapak ibu inginkan nanti pihak notaris akan melakukan perubahan tersebut dan akan memberikan akta perubahan sebagai bukti bahwa datanya sudah berhasil dirubah kurang lebih seperti ini tahapannya perusahaan ajukan perubahan data ke notaris yang ditunjuk kemudian notaris akan melakukan perubahan yang akan memberikan akta perubahan dan perusahaan silahkan cek kembali di sistem OSS.go.id apakah datanya sudah berhasil dirubah atau belum oke masuk pertanyaan selanjutnya pada saat pembuatan perizinan di OSS mengapa hanya NIB saja yang terbit nah disini bapak ibu cek kembali apakah tahapannya sudah sesuai atau belum tahapan atau langkah pengajuannya sudah selesai sampai 5 tahap atau belum jadi untuk pembuatannya itu ada 5 tahap ada 5 langkah mulai dari input data usaha, input data KBLI input kelengkapan data periksa draft NIB dan cetak NIB nah apakah dari 5 ini semua data yang diminta sudah di input dengan benar atau belum silahkan cek kembali tahapan-tahapan tersebut pertanyaan selanjutnya bagaimana cara mengolong proses penerbitan NIB yang sudah terlanjur salah input nah jika bapak ibu salah input bapak ibu bisa masuk ke menu perubahan non-akta kemudian pilih perubahan data jadi menunya ada disini ubah data NIB ada disini pertanyaan selanjutnya apakah dua perusahaan dengan penanggung jawab yang sama dapat melakukan registrasi dengan satu akun jika penanggung jawab atau pemilik perusahaan memiliki lebih dari satu perusahaan maka satu akun tersebut bisa digunakan lebih dari satu perusahaan bisa dua bisa tiga tergantung jumlah perusahaan yang dimiliki oleh penanggung jawab tersebut namun yang harus diperhatikan adalah bahwa NIB yang dikeluarkan hanya berlaku untuk satu perusahaan dan masing-masing perusahaan juga memiliki hanya satu NIB dan tidak dapat digabungkan oke ya pertanyaan selanjutnya berapa banyak KBLI yang dapat dimuat di NIB sampai video ini dibuat dan sepanjang pengetahuan saya untuk KBLI yang bisa di input itu tidak terbatas pertanyaan selanjutnya apakah badan usaha CV juga harus memiliki NIB ya pada dasarnya semua pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha harus memiliki NIB karena hal ini tertuang di PP no.4 2018 pertanyaan selanjutnya apakah untuk perubahan akun OSS dapat dilakukan tanpa harus datang ke BKPN? bisa Bapak Ibu silahkan buat suratnya surat penyataan disertai scan KTP melalui email silahkan email ke helpdes.oss.rbkpm.go.id pertanyaan selanjutnya jika ada penambahan pada KBLI apakah NIB akan berubah? tidak NIB ini bersifat fix seperti nomor NPWP ya tidak akan berubah pertanyaan selanjutnya mengapa izin usaha saya hingga saat ini belum efektif? nah disini Bapak Ibu harus cek terlebih dahulu apakah ada persyaratan atau komitmen yang belum terpenuhi nah Bapak Ibu sekalian silahkan cek kembali jika mungkin ada syarat-syarat yang belum terpenuhi atau komitmen-komitmen yang belum terpenuhi dalam pembuatan izin usaha tersebut karena setiap izin usaha masing-masingnya berbeda dilihat dari jenis kegiatannya jadi harap diperhatikan apakah ada syarat atau komitmen yang belum terpenuhi pertanyaan selanjutnya jika perusahaan melakukan perubahan nama apakah harus membuat NIB yang baru? tidak perlu karena perusahaan silahkan ajukan ke notaris yang sudah ditunjuk untuk melakukan perubahan nama tersebut nanti pihak notaris akan memberikan akta perubahan pertanyaan selanjutnya bagaimana proses rollback dapat dilakukan? Bapak Ibu silahkan buat surat pernyataan dengan mengirimkan surat tersebut bermatraya suratnya dan scan KTP melalui email di helpdesk.osss.bkpm.go.id pertanyaan selanjutnya bagaimana caranya jika ingin menambah bidang usaha? jika Bapak Ibu ingin menambah bidang usaha di perusahaan Bapak Ibu sekalian silahkan pertama adalah ajukan ke notaris terlebih dahulu untuk nanti pihak notaris akan menambahkan jenis usaha yang Bapak Ibu inginkan kemudian setelah itu setelah sudah ditambahkan dan akan diberikan akta perubahan Bapak Ibu sekalian bisa cek datanya di situs oss.go.id pertanyaan selanjutnya jika perusahaan mempunyai cabang apakah kantor cabang juga harus memiliki NIB? tidak perlu karena NIB mengindu ke kantor pusat jadi jika perusahaan Bapak Ibu memiliki kantor cabang di daerah atau di kota lain tidak perlu membuat NIB yang baru pertanyaan selanjutnya apakah penerbitan NIB dan izin usaha melalui OSS dikenakan biaya gratis Bapak Ibu sekalian untuk pembuatan OSS dan konsultasi itu semuanya gratis tidak ada biaya sama sekali pertanyaan selanjutnya apakah ada sanksi jika perusahaan tidak memiliki NIB? sebenarnya bukan sanksi tetapi akan memiliki pengaruh atau impact terhadap kegiatan usaha Bapak Ibu sekalian semisal perusahaan Bapak Ibu akan mengimpor barang dan kemudian nanti di custom atau di EBA cukai akan ditanyakan nomor NIB perusahaan Bapak Ibu sekalian semisal Bapak Ibu merasa oh saya sudah punya API untuk saat ini API sudah tidak digunakan lagi yang saat ini digunakan adalah NIB jadi jika Bapak Ibu tidak memiliki NIB tidak akan ada sanksi apa-apa tapi lebih ke akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan Bapak Ibu sekalian oke itu dia pertanyaan-pertanyaan yang saya bahas di video kali ini semoga ada pertanyaan Bapak Ibu yang terjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum ada di video ini bisa jadi ada di video saya yang lain terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe bunyikan lonceng tinggalkan jempolnya juga dan silahkan tinggalkan komentarnya ya terima kasih semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati